Halo selamat datang lagi di area games kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengembalikan fungsi harddisk seperti biasa setelah sebelumnya digunakan untuk backup game PS4 jadi gini kalau kita memiliki harddisk eksternal terus udah digunain untuk backup game PS4 ketika kita colok di PC itu dia nggak akan terdetek jadi kita nggak bisa nyimpen data lainnya selain game PS4 itu nah disini kita akan memberikan tutorial untuk mengembalikan harddisk eksternal tersebut agar bisa digunakan untuk menyimpan data-data lainnya mari kita mulai Oke yang pertama kita ejek dulu harddisk eksternalnya dari PS4 kemudian kita matikan PS4 nya kemudian kita colok harddisk eksternalnya ke PC di PC sudah kedetek harddisk eksternalnya tetapi di PC ini belum kedetek jadi kita masuk ke manage kemudian storage lalu disk management nah disini kita akan langsung diminta untuk memformat harddisk itu disini terlihat unknown jadi disini itu masih nggak diketahui oleh PC karena masih pakai format PS4 itu kemudian pilih GPT oke kita tunggu beberapa saat dia sedang memformat agar bisa digunakan kembali nah setelah beres kita create lagi space nya oke selesai dan data sudah harddisk nya sudah bisa digunakan kembali untuk menyimpan data selamat menikmati ini sudah muncul drive F yaitu harddisk eksternal yang sebelum kita gunakan untuk membackup game PS4 ini sudah kedetek dan kebaca seperti harddisk eksternal biasa nah ini isinya sudah kebaca sikit oke sekian dulu video dari area game sampai jumpa di video berikutnya dan tadaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati